Aneh ketika sebuah jasad hilang secara misterius, polisi yang menyelidikinya dibuat bingung dengan petunjuk-petunjuk yang mereka temukan. Apa yang sebenarnya terjadi pada jasad tersebut dan misteri apa dibalik kematiannya? Tonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Dan inilah The Body. Seseorang berkendara di tengah malam. Mobil tersebut pun mengalami kecelakaan. Panggilan lalu masuk seorang pria mengangkat telpon tersebut. Di tengah hujan pria tersebut pergi ke laboratorium aliforensik. Pria tersebut ternyata seorang detektif bernama Jayraj. Petugas di sana mengatakan bahwa ada salah satu jasad yang menghilang secara misterius. Jayraj meminta petugas tersebut untuk memeriksa CCTV. Sementara dia ingin bertemu dengan penjaga yang bertanggung jawab. Si penjaga tersebut terlihat sangat ketakutan. Jayraj meminta si penjaga untuk menceritakan semuanya. Jadi di malam itu saat si penjaga sedang menonton film di HP-nya. Tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat keras. Si penjaga mencoba mencari sumber suara tersebut. Tapi tiba-tiba petir mengagetkannya. Lorong demi lorong coba untuk disusuri. Sampai dia mendengar kembali suara misterius tersebut. Tiba-tiba dia melihat pintu kamar mayat yang sudah rusak. Si penjaga pun masuk. Disanalah dia melihat pintu penyimpanan mayat yang sudah terbuka. Si penjaga lalu pergi ke ruangan lain. Nah dari kejauhan dia melihat sesuatu. Si penjaga pun berlari dari sana. Si penjaga yakin bahwa mayat tersebut hidup kembali. Jayraj mencoba memeriksa kamar mayat. Nah dia yakin bahwa kunci pintu tersebut dirusak dari luar. Tapi si penjaga bersekeras bahwa mayat tersebut bangkit kembali. Jayraj menanyakan jika mayat tersebut adalah hantu. Kenapa dia harus membobol kuncinya? Kenapa tidak jalan saja menembus tembok? Si penjaga terus memohon karena dia takut mayat tersebut akan kembali. Tapi Jayraj melarang siapa saja untuk pergi sebelum dia memeriksa CCTV. Jayraj pun menanyakan identitas dari jasad tersebut. Rekannya lalu bilang bahwa jasad tersebut bernama Maya. Maya ini tewas karena serangan jantung. Tapi jasadnya belum diotopsi jadi mereka belum tahu pasti kematiannya. Jayraj tertidam saat melihat ke arah luar. Dia lalu bertanya apakah si penjaga suka mabuk saat dia bertugas. Tapi penanggung jawab di sana menjawab tidak. Penjaga tersebut sudah lama bekerja di sana dan tidak pernah melakukan hal yang negatif. Saat coba memeriksa CCTV, ternyata file-nya sudah dicuri. Ditambah lagi, ada beberapa kamera di gedung tersebut yang rusak. Rekannya Jayraj yang bernama Pawan juga sudah memeriksa si penjaga. Dan ternyata hasilnya negatif alkohol. Jayraj bersikeras bahwa kasus ini adalah pencurian. Tidak ada yang namanya mayat berjalan sendiri. Petugas pun memberikan berkas milik maya. Nah maya ini tewas pukul 16.30. Maya sendiri baru saja kembali dari Los Angeles pagi ini. Maya tidak memiliki siapapun kecuali suaminya yang bernama Ajay Puri. Ajay lah yang pertama kali menemukan jasadnya maya di rumahnya. Sementara itu, Ajay teringat kembali di saat dia menikah dengan maya. Maya saat itu membatalkan pernikahannya. Ajay tentu kebingungan. Maya bilang bahwa ini semua karena apa yang sudah dilakukan oleh Ajay. Maya juga tahu Ajay menikahnya hanya karena uang. Ajay sangat marah. Dia merasa dipermalukan di acara tersebut. Tapi Maya hanya tertawa karena dia hanya bercanda. Pernikah pun berlangsung, Ajay dan juga Maya melangsungkan bulan madu. Ajay terlihat sangat mencintai Maya. Tapi perlahan-lahan cinta itu memudar ketika Maya terlalu dominan di pekerjaannya Ajay. Ajay sendiri memang bekerja di perusahaan keluarganya Maya. Kembali ke masa sekarang, adiknya Ajay menekatinya. Dia masih bingung kenapa Ajay terlihat sangat sedih. Padahal jelas-jelas Maya ini sering menghinanya. Ajay meminta adiknya untuk pulang. Ajay lalu pergi menemui seorang wanita bernama Ritu. Ritu di sini panik. Dia takut ada orang yang melihat Ajay datang ke sana. Tapi Ajay mencoba untuk menenangkannya. Tiba-tiba, seseorang menelponnya. Ajay di sini diberitahu bahwa jasad istrinya menghilang. Ritu bertanya siapa yang menelpon Ajay. Ajay bilang bahwa polisi yang memberitahunya. Ritu kebingungan kenapa ada orang yang mencuri jasadnya Maya. Ajay juga bingung. Dia tidak tahu apa-apa. Ajay pun memutuskan untuk pergi ke kantor forensik. Karena jika tidak, maka polisi akan mencurigainya. Begitu sampai ke kantor forensik, Ajay sangat marah. Bisa-bisanya, jasad istrinya ini menghilang. Pawan mencoba untuk menenangkan Ajay. Jairaj menanyakan, dari mana Ajay ini? Ajay bilang, dia dari rumah. Jairaj bingung, dia tadi mengirimkan petugas untuk datang ke sana. Tapi mereka tidak menemukan Ajay dimanapun. Ajay lalu bilang, bahwa tadi dia pergi sebentar untuk membeli obat. Jairaj bertanya kembali, di apotek mana Ajay membelinya? Tanpa pikir panjang, Ajay bilang apotek di dekat rumahnya. Jairaj pun mulai menjelaskan, bahwa jasadnya Maya menghilang. Tapi dia, tidak mungkin bangkit kembali. Artinya, ada seseorang yang sengaja untuk mencurinya. Masalahnya, apakah ada orang yang menyimpan dendam ke Maya? Ajay sendiri tidak tahu, tapi yang jelas, apa untungnya mencuri jasad istrinya. Jairaj juga belum tahu alasan pastinya. Ajay sangat kesal, dia merasa polisi terlalu bertele-tele dengan menginterogasinya. Dia ingin jasad istrinya untuk segera ditemukan. Pawan kembali menenangkannya. Ajay meminta polisi untuk memerisa CCTV. Tapi Jairaj bilang, bahwa filenya juga sudah dicuri. Jairaj meminta Ajay untuk memikirkan sekali lagi, apakah ada orang yang mungkin dendam dengan istrinya. Tapi Ajay tetap gegah, bahwa tidak ada. Jairaj pun bertanya kembali, lantas apakah ada orang yang dendam ke Ajay. Ajay menjawab, tidak. Tiba-tiba, rekannya mengatakan bahwa si dokter sudah datang. Ajay diminta untuk menunggu di sana, karena nanti Jairaj akan melanjutkan introgasinya. Nah saat tangan keluar ini, Jairaj bilang, bahwa Ajay berbohong. Dia tidak berada di apotek sebelum kesini. Ajay hanya bisa menelan mudah. Ajay yang ditinggal sendirian, merasa sangat kesal. Dia terlihat kebingungan. Ajay mencoba mencari siapa itu Jairaj, tapi tiba-tiba Ritu menelponnya. Ritu menyanyakan, apakah polisi sudah berhasil menemukan jasadnya Maya. Tapi Ajay meminta Ritu untuk mencari tahu identitas dari Jairaj. Ritu kebingungan, bagaimana dia harus melakukannya. Ajay meminta Ritu mencari informasi di internet. Telepon lalu ditutup. Sementara itu, dokter ahli penamat Tanya, dimintai pendapat terkait kasus ini. Nah menurut informasi yang dia dapat, Maya ini terkena serangan jantung, tapi Tanya belum bisa memastikannya, karena belum mendapatkan hasil otopsi. Cuma, karena Tanya tadi membaca informasi bahwa Maya, takut menaiki pesawat, dan tadi pagi, dia baru saja mendarat dari Amerika. Mungkin, stres yang disimpan Maya selama berjam-jam di pesawat, bisa membuatnya mengalami serangan jantung. Tapi, Tanya belum bisa memastikan dugaannya, karena jasadnya Maya menghilang, dan dia juga belum mengotopsinya. Tanya punya satu kemungkinan lain, yaitu mati suri. Cuma, Pawan menanyakan jika Maya mati suri, kenapa tidak membuat kegaduan dengan bilang ke seseorang, dan mencari bantuan. Kenapa? Malah menghilang. Jairaj punya pemikiran lain, apa untungnya mencuri jasad padahal matinya Maya karena serangan jantung. Mereka semua kebingungan, Jairaj menambahkan, bahwa serangan jantung, juga bisa diakibatkan karena suatu obat. Jadi mungkin, Maya ini dibunuh, dan pelakunya sengaja mencuri jasadnya Maya, agar pembunuhannya tidak terungkap. Pawan jadi paham, kenapa Jairaj meminta Ajai untuk tetap berada di sana. Jairaj bilang, dia melihat Ajai seolah biasa saja, padahal istrinya baru saja meninggal. Padahal, istrinya Jairaj sendiri yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu saja, Jairaj masih merasa sedih. Pawan bingung, jika semua yang dikatakan Jairaj benar, lantas kenapa jasadnya menghilang sebelum Ajai datang ke sana. Dari tadi, Pawan merasa Jairaj selalu memonjokkan Ajai, padahal mereka belum menemukan bukti bahwa Ajailah pelakunya. Pawan merasa kematian istrinya Jairaj 10 tahun yang lalu masih membayanginya. Jairaj merasa sangat kesal, dan Pawan pun meminta maaf. Jairaj meyakinkan mereka sekali lagi, bahwa di awal saja, Ajai sudah berbohong-bohong dia berada di apotek sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Ajai merasa sangat marah karena harus menunggu selama itu. Jadi dia memutuskan bertanya ke penjaga di luar. Listrik tiba-tiba padam. Petugas meminta Ajai untuk kembali. Ajai tiba-tiba mendengar suara dari ruangan sebelah. Dia pun terkejut saat melihat baju merah yang tergantung. Ajai ingat, baju tersebut adalah baju milik istrinya. Saat Ajai mencoba memeriksanya, dia dikagetkan dengan obat yang ada di dalam kotak. Ternyata, obat tersebut Ajai campurkan ke minuman istrinya. Minuman tersebut pun diberikan ke istrinya yang sedang berendam. Tapi, Maya tidak ingin meminumnya sendiri. Dia ingin Ajai bergabung bersamanya di bak mandi. Tapi Ajai beralasan, dia harus pergi ke kantor untuk bekerja. Maya memaksa Ajai membatalkan rapatnya. Toh, Maya juga atasannya Ajai. Tapi Ajai bilang, dia tetap harus profesional. Sebelum pergi, Ajai sempat melihat Maya meminum-minumannya. Ajai terlihat kebingungan. Dia terus melihat ke arah jam di tangannya. Tiba-tiba, Maya keluar. Ajai beralasan, dia mencari kunci mobilnya. Maya lalu menelpon sekretarisnya dan memintanya membatalkan rapat dan juga mengeluarkan surat pemecatannya Ajai. Ajai sangat kesal, Maya bersikap seenaknya. Maya bilang, dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama Ajai. Melihat Ajai yang sangat marah, Maya hanya tertawa. Maya bilang, bahwa dia hanya bercanda. Dia tidak menelpon siapapun. Dan Maya meminta Ajai untuk pulang lebih awal untuk makan malam. Kembali ke masa sekarang, saat listrik hidup, polisi datang menemui Ajai. Jairaj bertanya, kenapa Ajai memeriksa barang bukti milik Maya. Ajai bilang, dia tidak mengambil apapun. Rekannya pun diminta untuk memeriksanya dan ternyata ponsel milik Maya menghilang. Ajai berkelit, dia tidak mengambil ponsel tersebut. Jairaj meminta Ajai mengeluarkan semua yang ada di kantongnya. Jairaj bahkan memaksa untuk menggeledah Ajai. Nah, disinilah Jairaj menemukan botol obat tersebut. Ajai berkelit, dia melihat obat tersebut di lantai dan mengambilnya. Jairaj bertanya, kenapa obat ini berlabel perusahaannya Ajai. Ajai bilang, bahwa memang perusahaannya membuat beberapa obat. Bahkan, jika Jairaj mau, dia bisa memeriksa bahwa di kamar mayat ini, banyak juga obat buatan perusahaannya. Jairaj menanyakan, untuk apa obat TH16 ini. Ajai bilang dia tidak tahu, karena banyak sekali obat yang perusahaannya buat. Nah, disini Jairaj merasa sangat janggal. Aneh, ketika obat yang diciptakan oleh Ajai, tapi dia tidak tahu obat jenis apa. Telepon milik Ajai pun tiba-tiba berdering. Ajai bilang, itu dari adiknya. Ritu bilang dia sudah menemukan identitas dari Jairaj, tapi Ajai tetap berpura-pura sedang berbicara dengan adiknya. Telepon pun ditutup, petugas bertanya kenapa nomor adiknya Ajai tidak disimpan. Ajai bilang nomor adiknya masih baru. Jairaj semakin merasa janggal. Ajai pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Ritu dihubungi kembali, dan Ritu bilang, bahwa Jairaj pernah diskors karena kecanduan alkohol. Jadi, dia dimutasi ke sana. Istri dan anaknya juga sudah meninggal. Banyak rumor yang mengatakan, bahwa Jairaj sering melihat sosok istrinya yang sudah meninggal. Ajai pun mengatakan, buah ponsel milik Maya menghilang, dan botol obat TH16 yang dibuang oleh Ajai ada di sana. Ajai takut jika Maya benar-benar masih hidup, karena hanya Maya yang tahu semuanya. Cuma, Ajai benar-benar yakin bahwa dia sudah membunuh Maya. Ritu kebingungan, bagaimana jika benar? Bagaimana jika Maya benar-benar masih selamat? Ajai hanya terdiam. Di tempat berbeda, dokter tanya menemui Jairaj. Dia meminta Jairaj untuk tidak beranggapan bahwa semua orang adalah pembunuh. Bisa saja, ini memang murni kecelakaan. Toh, Maya tewas juga karena serangan jantung. Daripada fokus mencari pembunuhnya, lebih bagus Jairaj menemukan jasadnya Maya terlebih dahulu. Kembali ke Ajai, dia mendengar suara lagu yang tidak asing untuknya. Ajai mencoba mencari sumber suara dan menemukan alat pemutar musik yang terselip di jendela bersama amplop merah. Amplop bentuk pun dibuka dan tulisan di dalamnya mengatakan bahwa aku sangat merindukanmu. Ajai ketakutan, scene lalu flashback jauh ke belakang. Ternyata, lagu yang didengar Ajai tadi adalah lagu kesukaan Maya. Saat itu, Ajai pulang terlambat. Maya pun menanyakan alasannya, karena Ajai juga tidak bisa dihubungi. Ajai beralasan, bahwa hapenya tertinggal di mobil. Tiba-tiba, Ritu menelponnya. Ajai berpura-pura bahwa itu telpon dari adiknya, dan Ajai buru-buru menutupnya. Sebenarnya, Maya merasa ada yang aneh dengan sikap suaminya ini. Tapi, dia lebih memilih untuk mengabaikannya. Maya bilang, hubungan mereka juga semakin renggang, karena Ajai terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Maya takut, dia akan kehilangan Ajai. Dia bahkan memaksa Ajai untuk berjanji, tidak akan meninggalkannya. Saat Maya tertidur, Ajai mendapatkan pesan dari Ritu, yang mengatakan bahwa dia merindukan Ajai. Dan ternyata, Maya tidak benar-benar tertidur. Kembali ke masa sekarang, mendengar petugas mencarinya, Ajai buru-buru menusak alat pemutar musik tersebut, sekaligus suratnya, dan membuangnya ke toilet. Tapi ternyata, toiletnya macet. Pawan meminta Ajai untuk keluar dan mengikutinya. Karena takut diketemukan, akhirnya Ajai menelan kertas tersebut. Ajai lalu keluar, dan ingin pergi karena merasa tidak enak badan. Tapi Pawan bilang, bahwa mereka menemukan petunjuk. Jiraj menjelaskan, buah cecak kaki ini, menunjukkan pelakunya menyeret jasa tersebut. Jiraj meminta Ajai menunjukkan sepatunya. Meskipun awalnya menolak, Ajai pun akhirnya menunjukkan sepatu tersebut. Polisi pun tidak menemukan kecocokan. Mereka lalu masuk. Di saat Ajai mengenakan sepatunya kembali, dia melihat ada tulisan di dinding. Dia lalu ingat, pernah menulis kata-kata tersebut di pantai, saat bersama Maya. Di sini, Maya marah karena dia punya firasat Ajai tidak tulus kepadanya. Ajai pun kesal, dan ingin pergi. Tapi Maya tidak mengizinkannya. Ajai diminta untuk jalan jika ingin pergi karena ini mobilnya. Ajai meminta Maya untuk berhenti bercanda. Tapi tiba-tiba, sebuah mobil datang. Ternyata, Maya memberikan kejutan untuk Ajai. Saat bersama Maya, entah kenapa, bayang-bayang Ritu terus menghantui Ajai. Perasanya tidak bisa dibohongi. Meskipun Maya selalu memberikannya kemewahan, tapi hati Ajai hanya untuk Ritu. Kembali ke masa sekarang, Ajai diminta untuk masuk. Alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi. Jairaj meminta petugas untuk memeriksanya. Di saat inilah, Ritu menelpon dan Ajai langsung masuk ke sebuah ruangan. Ritu disini nekat. Dia ingin menemui Ajai. Ritu berlihat memberikan kesaksian agar Ajai bisa bebas dari sana. Ajai meminta itu untuk kembali. Nah di saat inilah, Ajai seperti melihat sosok Maya. Ajai buru-buru keluar, tapi sosok Maya menghilang. Ajai bilang, dia baru saja melihat Maya. Tapi Ritu berkali-kali menyakinkan Ajai, bahwa Maya sudah tewas. Ajai bilang, bahwa Maya baru saja mengirimkannya pesan. Ajai yakin, Maya sudah membaca semua pesan mereka. Bisa saja, Maya juga tahu bahwa dia diracuni. Ajai, meminta Ritu untuk bersembunyi. Suara petugas terdengar, Ajai bilang dia harus menutup teleponnya. Di waktu yang sama, adiknya Ajai mendengar suara aneh. Si adik mencoba untuk memeriksanya, dan dia dibekap oleh Maya. Ternyata, itu semuanya mimpi. Si adik langsung menelpon Ajai. Dia menceritakan semuanya. Hal itu membuat Ajai semakin yakin, bahwa Maya masih hidup. Tiba-tiba, Jayraj mengagetkannya. Telepon itu sudah rebut, tapi teleponnya mati. Ajai diminta untuk tetap di sana, dan telepon miliknya dibawa oleh Jayraj. Setelah dicek, Pawan melaporkan bahwa benar, Ajai menelpon adiknya. Laporan tentang obat TN16 pun keluar. Ternyata, TN16 ini berisi racun dari ular kobra, yang digunakan untuk obat anti-kanker. Karena obat ini sangat geras, dosis yang tidak sesuai bisa mengakibatkan serangan jantung. Tapi, butuh waktu 8 jam agar obat ini bisa bereaksi. Hal itu, semakin membuat Jayraj yakin, bahwa Ajailah pelakunya. Dia, meminta anak buahnya untuk meminta surat penangkapan. Sementara Ajai yang terkurung, mendengar suara Maya. Tiba-tiba, gelas berisi wine ada di jendela. Ajai tiba-tiba berada di bathtub, dan Maya memaksanya meminum racun. Ajai pun kesakitan, dan dia terbangun dari mimpinya. Tiba-tiba, pintu di hadapannya terbuka. Ajai mencoba keluar, dia mendengar suara HP berdering. Dia masuk ke kamar mayat, dan suara tersebut terdengar dari salah satu kantong jasad. Ajai memberanikan diri membukanya. Dan ternyata, yang menelpon adalah Maya. Ajai mengangkatnya, tapi tidak ada jawaban. Dia mencoba menelpon balik, tapi ternyata, salah seorang pelayan bar bilang, bahwa Maya meninggal HP-nya di bar. Tapi, temannya akan mengambil ponsel tersebut. Pelayan tersebut bilang, bahwa nama temannya adalah Tony. Telepon lalu ditutup. Ajai lalu ingat sesuatu. Flashback ke masa lalu, ternyata Ajai sering pergi ke bar tersebut bersama Maya. Nah, di sana, Maya juga menemui pengacara barunya. Dimana Maya merubah perjanjian aset dari kontrak pernikahannya. Ajai disini bingung, tapi ternyata, Maya hanya bercanda. Pria tadi ternyata seorang psikolog yang sering Maya temui. Kembali ke masa sekarang, Ritu pun dihubungi. Ritu diminta pergi ke bar tersebut dan mencari siapa itu Tony. Ritu tentu bingung. Ajai menjelaskan, buat Tony adalah orang yang sering dihubungi oleh Maya. Ajai yakin, Tony adalah kaki tangannya Maya. Dia lah yang membantu Maya selama ini. Ritu diminta mencari tahu siapa Tony sebenarnya. Ajai pun dipanggil oleh Jairaj. Polisi di sana melapor, bahwa pintu ruangan tersebut sudah terbuka. Ajai bilang, dia tidak tahu apa-apa. Jairaj memintanya untuk duduk. Jairaj tahu, Ajai lah yang membunuh Maya dengan racun TH-16. Dia sengaja mencuri jasadnya Maya agar tidak diotopsi untuk menyamarkan penyebab kematiannya. Ajai mengelak, jika memang dia membunuhnya. Buat apa dia membawa racun tersebut di hadapan polisi. Jairaj tahu, Ajai menikahi Maya bukan karena cinta, melainkan uang. Saat Maya tewas, tidak nampak kesedihan sama sekali dari drought wajah Ajai. Ajai terdiam, Jairaj yang ditahu, bahwa tiga bulannya lalu, Maya menyewa detektif. Setelahnya, Maya mengubah kontrak peranikah. Dimana jika mereka bercerai, Ajai tidak akan mendapatkan sepeserpun hartanya Maya. Ajai jadi paham, pria yang ditemui Maya waktu itu, mungkin benar-benar pengacara barunya. Jairaj bilang, dia akan menemukan alasan mengapa Maya menyewa detektif swasta. Jairaj menambahkan, bahwa saat ini, rekannya akan menemui seseorang yang disebut Tony DeCosta. Ajai teringat, bahwa Tony adalah jasad yang dia temui di kamar mayat. Tapi, ketika coba untuk diperiksa, ternyata tidak ada jasad bernama Tony di sana. Ajai, yang tidak tahan dengan bau jasad pun mutah-mutah di toilet. Para petugas pun meninggalkannya. Tiba-tiba, Ritu menelpon dan mengatakan, bahwa Tony adalah detektif yang disewa Maya. Ritu, memang belum pernah bertemu dengan Tony. Tapi, di depan rumahnya, ada flash disk dengan isi file Tony DeCosta. File file itu pun dikirimkan ke Ajai. Foto-foto Ajai bersama Ritu pun terkuak. Jadi, selama ini, Maya sudah tahu perselingkuhan mereka. Ritu juga bilang, bahwa mereka disadap. Rencana mereka untuk membunuh Maya sudah direkam. Ajai meminta Ritu untuk segera pergi dari sana. Tapi, tiba-tiba, Liv yang dia naiki terhenti. Ritu ketakutan, dia segera berlari keluar. Tapi, tiba-tiba, suara teriakan dari Ritu terdengar. Ajai memaksa untuk keluar dari sana. Karena ada seseorang yang membutuhkannya. Karena tidak bisa tenang, Cairaj pun memukulnya. Singkatnya, Cairaj mengirimkan beberapa petugas ke alamat rumahnya Ritu. Di sini, Cairaj meminta Ajai untuk jujur siapa itu Ritu. Dan kenapa, ada yang ingin membunuhnya. Ajai, pertama kali bertemu Ritu di sebuah universitas saat dia mengajar. Perlahan, Ajai dan juga Ritu mulai dekat. Perasaan mereka pun tumbuh, dan pada akhirnya mereka memulai hubungan perselingkuhan ini. Ritu, meminta Ajai untuk meninggalkan Maya, jika dia memang benar-benar mencintainya. Tapi pada akhirnya, Ajai tidak bisa menceraikan Maya. Karena jika Ajai menceraikan Maya, dia tidak akan mendapatkan hartanya. Di sinilah, niat busuk Ajai mulai terlihat. Dia, berniat membunuh Maya. Membuat seolah-olah Maya terkena serangan jantung. Kini, Cairaj mendapatkan pengakuan dari Ajai. Dan Ajai, meminta Cairaj untuk memperbolehkannya menemui Ritu. Cairaj tidak mengizinkannya. Ajai bilang, bahwa memang dia berniat membunuh Maya. Tapi, Maya masih hidup. Ajai, bisa menjelaskan semuanya. Mungkin, Maya sudah tahu niatnya Ajai, jadi minuman berisi racun tersebut dimuntahkannya. Maya, lalu memasukkan kematiannya. Cairaj bertanya, bagaimana caranya? Ajai tahu, ada sebuah obat yang bisa memperlambat pernafasan, dan membuat jantung berdenyut perlahan untuk sementara waktu. Cairaj menanyakan, untuk apa Maya melakukan semua ini? Ajai tahu, bahwa Maya ini kadang bersikap agak gila. Dia, sering mempermainkan orang lain, dan juga tidak ingin kalah. Nah, Ajai, sudah menceritakan semuanya. Dia memohon sekali lagi, untuk dipertemukan dengan Ritu. Tiba-tiba, rekan polisnya bilang bahwa Cairaj dihubungi oleh Pawan. Cairaj meminta Ajai untuk menunggu. Pawan bilang, dia saat ini berada di rumahnya Ajai. Dimana disana, ada rencana detail kamar mayat, dan rute pelariannya. Pawan, juga menemukan sepatu yang cocok, dengan jejak sepatu yang pernah mereka temukan. Mereka juga menemukan rekaman CCTV, yang hilang. Rekaman itu pun dikirimkan, dan terlihat seseorang menyeret jasadnya Maya. Cairaj masuk, dan mempertanyakan dimana jasadnya Maya. Ajai gegah, buat dia dijebak oleh Maya. Bisa saja, Maya membayar seseorang, untuk membuat seolah-olah Ajailah, yang mencuri jasadnya. Cairaj, meminta Ajai membuktikan pernyataannya. Ajai bingung, bagaimana caranya. Tiba-tiba, Pawan menelpon kembali. Cairaj menyampaikan, bahwa mereka menemukan jasad seorang wanita. Ajai bilang, bahwa itu pasti Ritu. Mereka pun pergi ke sebuah danau. Cairaj meminta mereka untuk membukanya, dan ternyata, itu adalah jasadnya Maya. Cairaj semakin kesal, padahal dia mulai mempercayai ucapan Ajai, yang bilang bahwa Maya masih hidup, tapi ternyata, Ajai mempermainkannya. Pawan juga menambahkan, bahwa mereka tidak menemukan siapapun di alamat yang diberikan Ajai. Dan satu lagi, tidak ada perempuan bernama Ritu. Cairaj paham, bahwa ini semuanya kebohongan yang dibuat Ajai, agar dia bisa mendapatkan hartanya Maya. Pawan, diminta untuk mengurus surat penangkapannya, dan mengembalikan jasadnya Maya ke laboratorium forensik. Sementara Ajai, akan diurus oleh Cairaj. Ajai, melihat sekitar, dan dia, berusaha melarikan diri. Cuma, Ajai merasa ada yang aneh dengan dadanya. Ajai kesakitan, dan tidak bisa bergerak. Cairaj bilang, buah ini sudah lewat 8 jam. Cairaj, mengingatkan Ajai akan kejadian 10 tahun yang lalu. Saat itu, dia, istrinya, dan juga anaknya ditabrak. Mobil mereka pun hampir masuk ke jurang. Maya, dan juga Ajai yang menabrak mereka kabur. Padahal saat itu, mereka bisa berhenti dan menolong mereka. Pada akhirnya, Cairaj menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Ajai bilang, jika dibiarkan, maka mereka pasti akan disalahkan. Maya, meminta Ajai untuk menyetir. Ajai pun kembali, dan menabrak mobil itu lagi sampai jatuh ke jurang. Kematian istrinya itu, membuat hidup Cairaj berubah. Dan plot twist-nya, Ritu adalah anaknya Cairaj. Suatu hari, Ritu melihat Ajai dan juga Maya di universitasnya. Ritu pun melaporkan hal itu ke ayahnya. Dari sanalah, dia dan juga Cairaj mulai menyusun rencana balas dendam. Ritu mulai mendekati Ajai, membuat Ajai perlahan-lahan mencintainya. Cairaj dari kejauhan terus mengitai mereka, dan sesekali memotret mereka. Ritu juga mulai memperdaya Ajai, agar Ajai membunuh Maya. Setelahnya, Cairaj pergi ke laboratorium forensik untuk mencuri jasadnya Maya. Dimantur itu, Cairaj mulai membuat cerita seolah-olah Maya masih hidup dan mencoba membalaskan dendamnya ke Ajai. Jadi, ini hanya bagian dari rencana yang sudah dibuat oleh Cairaj. Karena bagi Cairaj, memenjarakan Ajai dan juga Maya tidak cukup untuk penderitaan yang dia alami selama 10 tahun ini. Nah, di saat Ajai menemui Ritu, di sana Ritu sudah memasukkan TH16 ke minumannya Ajai. Sekarang, Ajai mulai terkena serangan jantung dan perlahan-lahan tewas. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Body 2019. Sebuah balas dendam yang dibalut dengan rencana paling jenius. Cairaj tahu bagaimana cara melakukan balas dendam. Dia tahu dengan uang dan kekuasaan yang dia miliki Maya, mereka akan kebal hukum. Makanya, dia membuat rencana untuk membunuh mereka berdua tanpa ketahuan. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum, sampai jumpa di video yang lain. Da'jum! Terima kasih telah menonton!